Halo teman-teman, kita ketemu lagi Gua harap kabar kalian sehat dan penuh suka cita ya Saat ini aku lagi di kembun belakang rumahnya ibu aku Ini ibu aku nih Kami itu lagi panen bayam Jadi di belakang rumah ibu aku itu ada tumbuh pohon bayam Ini gak ditanam tau-tau ada aja gitu Kalau disuruh sih istilahnya tukulan gitu ya Jadi gak ditanam langsung ada gitu Ini pohonnya tuh subur-subur banget Bahkan saki-suburnya dia tuh tingginya bisa sampai 2 meter Dan lembar daunnya tuh bisa seterlapak tangan lebih Aku langsung dong kepikiran bikin keripik bayam Ini keripiknya bikinnya gampang tapi enak renyah Bahkan bisa buat ide cuara Pokoknya teman-teman tonton terus video yang sampai akhir ya Karena nanti ada tips bikin keripik bayam ini renyahnya tahan lama Dan dia tuh jadinya keset, gak berminyak Jadi aman buat jemian Oke selamat menonton Pakai bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu daun bayam Ini karena aku pakai ukuran jumbo pakainya 30 lembar aja Kalau teman-teman ukurannya sedang bisa sampai 50 lembar Lalu 250 gram tepung beras 50 gram tepung tapioca 1 butir putih telur Lalu 250 sampai 300 gram air matang Lalu untuk bumbunya ini ada kaldu bubuk, kunyit bubuk Dan bumbu halusnya itu ada bawang putih, kemiri, garam dan ketumbar Untuk cara bikinnya Ini yang pertama-tama kita haluskan bumbu halusnya dulu ya Yaitu bawang putih, kemiri, garam dan ketumbar Teman-teman boleh di blender atau di ulak kayak aku kayak gini Kalau udah halus ini kita sisihkan dulu Lalu kita siapkan adonanya Kita masukkan tepung beras dan juga tepung tapioca ke dalam wadah Lalu kita masukkan kaldu bubuk dan kunyit bubuk Lalu kita juga masukkan bumbu halus yang kita ulak tadi Lalu kita masukkan putih telur Selanjutnya kita tuang air secara bertahap sambil terus diadun Ini kekentalannya disesuaikan seleranya ya teman-teman Kalau teman-teman suka keripik bayam yang tepungnya agak tebal Itu pakai airnya 250 gram aja Tapi kalau suka yang tipis itu pakainya bisa 300 gram Pokoknya itu lebih encer adonan Dan nanti lapisan tepungnya dia lebih tipis Diselesaikan selera aja ya Lalu kita aduk sampai rata Kalau udah kita mau goreng langsung Ini gorengnya pakai minyak yang banyak Dan apinya sedang aja Oke kita panaskan minyak di wajan Lalu ini kita ambil salah satu daun bayamnya Kita baluri dengan adonan Setiap bagiannya ya Atas dan bawahnya Lalu kita langsung goreng aja Oke tips yang pertama Ini baliknya cukup sekali aja ya teman-teman Supaya dia meminimalkan minyak yang terserah Lalu kalau udah matang kecoklatan Baru kita angkat Kita tiriskan Kita lanjutkan menggoreng bayam yang berikutnya Sampai semuanya habis Ini remahan-relahannya kita ambilin dulu Biar nanti minyaknya gak kotor Oke kita lanjutkan Oke sambil goreng aku juga mau ingetin teman-teman Buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Teman-teman juga bisa follow akun Instagram aku di Siskari Oke Oke kalau udah digoreng semuanya Ini itu bayamnya sebenernya udah bisa dimakan Dia udah renyah banget Nah tapi dia itu masih berminyak Jadi kalau dipegang itu Tau sendiri lah ya Kalau keripik bayam itu kayak apa Ini tips yang kedua Kita tata secara vertikal Lalu kita oven Selama sekitar 20 menit Pakai api kecil aja Ini aku pakai 120 derajat celcius Ini nanti bisa bikin Keripik bayamnya itu Jadi super lenyah Tahan lama Dan kesepat Oke Kita oven sebentar dulu Nah ini dia Setelah di oven Teman-teman bisa lihat sendiri Ini minyaknya ketiris banyak banget Dan ini bisa kita sisihkan minyaknya Bisa buat keren lagi deh Mirit kan Ini yang bisa bikin keripik bayamnya itu Renyata lama dan keset Oke Semoga resep ini menginspirasi ya Atau bahkan bisa buat ide jualan teman-teman juga Terima kasih kalian udah nonton sampai akhir Jangan lupa Untuk klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Kalau ada pertanyaan atau request Langsung tulis di kolom komentar aja ya See you on the next video God bless you Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Selamat menikmati